Hai Moms, balik lagi di YouTube channel nakita.id bersama saya, Gita. Nah, seperti yang kita semua ketahui bahwa strollers merupakan hal yang penting bagi new moms dan juga untuk bayinya. Nah, sekarang saya sudah di degree di Indonesia, dan sebentar lagi saya akan mampir di salah satu toko perlengkapan bayi dan ibu terbesar di sini untuk membicara mengenai strollers. Yuk ikuti saya! Hai Moms, sekarang saya sudah bersama Mbak Stefani, yang merupakan Marketing Manager dari Mothercare Indonesia. Hai Mbak Stefani! Hai! Ya, sekarang Mbak Stefani akan memberikan informasi bagi para new moms di luar sana mengenai tips-tips pemilihan stroller yang baik dan benar untuk bayi-bayi Anda. Gimana Mbak Stefani? Oke, jadi untuk memilih stroller untuk anak-anak kita, pertama kita sesuaikan dengan isianya mereka ya. Apakah kebutuhannya itu dari newborn, atau anaknya sudah mungkin lewat dari 6 bulan ke atas, atau misalnya sudah 1 tahun ke atas. Nah, untuk jenis stroller yang tersedia di pasaran juga sekarang beragam-ragam, sesuai dengan berat badan anaknya juga. Jadi, itu harus diterhatikan. Kemudian, mungkin bisa disesuaikan dengan gaya hidup mom sendiri. Jadi, misalnya memang suka berpergian, jadi mungkin lebih diarahkan ke stroller yang bisa menunjang untuk berpergian dengan pesawat. Misalnya yang cabin size, atau dengan mobil-mobil yang kecil juga dia masih bisa masuk, nah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi adalah dari segi keamanan. Mungkin bisa dicek dari harness point-nya itu, coba dipilih yang 5 poin. Jadi, bukan hanya 3 poin, tapi 5 poin. Kemudian, dilihat juga dari segi kenyamanan si anak, dari bahannya sendiri, bahan strollernya, kira-kira untuk dudukan si anak, nyaman apa tidak, cukup empuk, atau cukup lembut, atau tidak. Lain itu juga mungkin bisa disesuaikan dengan momsnya sendiri ya. Misalnya, moms coba deh dorong si strollernya, kira-kira moms nyaman nggak untuk mendorong si stroller ini, tingginya tuh sesuai nggak? Dan untuk kayak posisi rem si stroller, dan segala macemnya, itu kira-kira nyaman nggak untuk dimainkan gitu. Soalnya, kalau misalnya udah beli, modelnya suka, tapi ternyata ketika didorong nggak nyaman, atau kayak kesulitan untuk melipat, atau memperhentikan si stroller, itu kan malah justru bahaya. Ya, itu dia tadi informasi seputar strollers dari Mbak Stephanie sebagai Marketing Manager dari Madoka Indonesia. Semoga bermanfaat bagi para new moms di luar sana. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel naketa.id. Saya Gita, dan saya Stephanie. Kami undur diri, sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax